Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721, simbol RAID 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R.A berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Nabi Al-Quran juga mengatakan, Al-Riba, Isna, Aw Salasun Wasabu'una Baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah, Misil ayyang kiharrojulu ummah. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robani. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari... Ya, kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan. Tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking. Terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial. Bisa jadi pengusaha. Maksimu, Maksimnya, penyusaha sukses. Nomor... Mas... Antara... 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 Tulik... Oh, gimana, mas? Ini baklamataan segera. Oh, baklamataan segera. Yaudah masukkan ya Yai Maaf yang gak kerja ya mas Ini mau kirim lamaran Karena saya kerja sulit mas Yang sabar ya mas Tetap semangat Oke Terima kasih mas Terima kasih mas Terima kasih Terima kasih Maksimu Maksimnya perusahaan sukses Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara budu Aku telah sholat proses seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada hambanya Melebih kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar Alhamdulillah Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar Rahimani wa rahimakumullah Bersyukur kepada Allah Di malam yang berbahagia ini Kembali kita bermajlis ilmu Allahumma alimna ma yangfa'una Wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma Ya Allah karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat Mudahkan kami untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut Dan tambahkan untuk kami ilmu Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Bahasan kita dari kitab Wasaya wa taujihad Fi fikhi at-ta'abud Wasiat-wasiat serta Arahan-arahan terkait dengan fikih ibadah Atau bagaimana agar Ibadah kita benar Sesuai dengan taulat dan dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Ada sepuluh kaedah Kaedah yang pertama Sampai dengan yang keempat Sudah kita kaji bersama Kita masuk pada Kaedah yang kelima Atau wasiat yang kelima Bagaimana Menjadikan ibadah kita Ibadah yang benar Ibadah penuh dengan Semangat Bersungguh-sungguh Senantiasa mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Demikian juga selalu Mengutamakan ikhlas Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka wasiat yang kelima I'lam abdallah Annama abadnallaha bi'ibadatin Ketahuilah wahai hamba Allah Sesungguhnya Kita tidaklah beribadah Kepada Allah Dengan satu ibadah Illa lillahi Al-minnatu alayna Fiha Kecuali ada Di dalam ibadah tersebut Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalamnya Min wujuhin la tuhsa Dari banyak Sisi yang tidak Bisa kita hitung Saudara-saudariku Yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Jin dan manusia Dalam rangka Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kita semuanya Agar beribadah Kepada Allah Sampai datang Kepada kita Al-Yaqin Wa'abud Rabbaka Hatta Ya'tiyaka Al-Yaqin Dan Sembahlah Rabbmu Sampai datang Kepadamu Al-Yaqin Yaitu Al-Maut Datang kepada kita Semuanya Kematian Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Maka Tidak ada Yang lebih mulia Dalam kehidupan kita Lebih dari Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bersungguh-sungguh Untuk beribadah Kepada Allah Tidak ada hari Kecuali Amal dan Ibadah kita Semakin baik Sampai datang Kepada kita Ajal Menjemput Kita semuanya Al-Yaqin Yaitu Kematian Demikianlah Yang ada pada Diri seorang Muslim Seorang Mumin Bersungguh-sungguh Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun Urusan dunia Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Sampaikan kepada Kita semuanya Antum A'lamu Bi umuri Duniakum Dan Kalian Lebih tahu Tentang Urusan dunia Kalian Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada Kita Agar menjadikan Semua Kenermatan Dalam rangka Untuk meraih Akhirat Dan Carilah Akhirat Dari apa Yang Allah Berikan Kepada Kalian Namun Jangan lupa Bagianmu Dari Dunia Ada Dari dunia Ini yang Halal Yang Allah Berikan Untuk kita Semuanya Boleh kita Menikmati Dengan jalan Yang benar Kulu Adapun Adapun Ternyata Ternyata Nafihah Mengarahkan berikan kemudahan untuk sampai kepada niat yang benar di dalam beribadah ikhlas di dalam beribadah siapa yang memberikan keikhlasan tersebut kemudahan untuk sampai kepada niat yang benar tidak lain karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan badan kita dari berbagai macam penyakit sehingga kita mampu beribadah betapa banyak saudara-saudara kita ya di uji oleh Allah dengan sakit ya tidak mampu lagi berdiri sehingga sholat pun duduk terkadang duduk di kursi pun sudah tidak mampu duduk di lantai ada sebagian yang terbaring ada sebagian yang masih muda ternyata ya berbagai macam penyakit menghalanginya sehingga tidak mampu banyak beribadah kepada Allah dulu rajin untuk sholat malam tapi ternyata sudah banyak terhalang sangat sulit untuk sholat malam dulunya rajin berpuasa tetapi sudah sakit badannya tidak mampu lagi berpuasa demikian maka tatkala kita mampu mengerjakan satu ibadah tidak lain karunia dari Allah Allah jaga badan kita Allah berikan kesehatan atas badan kita maka ini semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi seorang dengan badan yang sehat tapi ternyata diberikan kesibukan yang luar biasa sehingga tidak sempat lagi untuk beribadah kepada Allah tidak mampu lagi untuk beribadah kepada Allah dulunya banyak membaca Al-Quran sudah sangat sibuk tidak sempat lagi sehari sekali saja membaca Al-Quran mungkin sudah tidak sempat dulunya rajin berpuasa sudah sangat sibuk sudah tidak sempat berpuasa tatkala kita mampu beribadah kepada Allah maka ketahuilah karunia dari Allah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya tatkala kita beribadah yang mengurangi pahala ibadah kita sangat banyak Rasulullah bersabda seorang selesai dari salatnya ada yang membawa sepersepuluh pahala ada yang mendapatkan sepersembilan seperdelapan demikian seterusnya ada yang mendapatkan setengahnya sepertiganya kenapa pahalanya berbeda-beda tidak lain kualitas dari ibadah tersebut hadirnya hati di dalam ibadah tersebut keikhlasan di dalam ibadah tersebut dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan pikiran-pikiran duniawi sehingga bisa khusyuk bisa tenang dalam beribadah siapa yang memudahkan kita semuanya sehingga mampu beribadah dengan khusyuk dan tenang Allah subhanahu wa ta'ala ternyata ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada ibadah yang baik sesuai tuntunan Rasulullah s.a.w dipahamkan ilmu sehingga bisa beribadah dengan benar mampu ikhlas di dalam ibadah tersebut dengan sebab berilmu sehingga sampai lah kepada ibadah yang bagus ibadah yang benar ternyata dari awal sampai akhir karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudariku yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 17 Allah subhanahu wa ta'ala ajak bicara Rasulnya yang mulia Muhammad s.a.w mereka-mereka yang masuk ke dalam Islam sedang keimanan mereka belum benar dalam keadaan belum bagus keimanan mereka mereka merasa tatkala mereka masuk ke dalam Islam sudah memberikan kenikmatan kepada Nabi s.a.w dengan masuknya Islam mereka sudah memberikan kesenangan kenikmatan kepada Nabi s.a.w maka Allah ingatkan mereka merasa sudah memberikan kenikmatan kepada mu wahai Muhammad dengan mereka masuk ke dalam Islam maka Allah menegur saudara-saudari ini bisa terjadi dalam diri kita kita berinfak kita mungkin masuk di dalam amal sosial mungkin kita membangun masjid mungkin kita bersedekah merasa itu dari kita merasa itu ada kenikmatan ada kelebihan dari diri kita sehingga kita berikan kepada orang lain kita membantu orang lain tetapi Allah ingatkan Allah tegur kul la tamunnu alaiya islamakum wahai Muhammad s.a.w katakan kepada mereka la tamunnu alaiya islamakum jangan kalian katakan bahwa kalian telah memberikan ni'mat kepadaku dengan Islamnya kalian bukan artinya seorang bisa beribadah di sini Allah s.w.t ingatkan mereka para sahabat sudah sampai pada keadaan yang luar biasa mereka mampu masuk ke dalam Islam sehingga merasa yang demikian membahagiakan Nabi s.a.w. katakan wahai Muhammad sungguh itu bukan kenikmatan mereka balillahu yamunnu alaikum anhadakum lil'iman akan tetapi Allah s.w.t yang memberikan karunia yang memberikan kenikmatan Allah yang memberikan kesenangan Allah yang memberikan ibadah tersebut sehingga Allah s.w.t berikan petunjuk kepada kalian sampai kepada keimanan ternyata semua ibadah tersebut kita sandarkan kepada siapa saudara-saudari yang dirahmati Allah kita sandarkan kepada Allah s.w.t tidak ada dari diri kita semua kehendak Allah semua keutamaan dari Allah karunia dari Allah rahmat dari Allah s.w.t pingguntum sodikin jika kalian benar maka sandarkan semuanya kepada Allah s.w.t saudara-saudariku yang dirahmati Allah ini wasiat yang kelima Syekh Ibrahim bin Amir al-Ruhayli mengingatkan kepada kita tentang hakikat ibadah ibadah dari awal sampai akhirnya semua karunia karunia dari Allah s.w.t s.w.t beliau menyebutkan balillahu ya munnu alaikum ayyuhal kaum akan tetapi keniamatan tersebut ibadah tersebut merupakan karunia dari Allah s.w.t 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 yaitu maka syukru syukru yakhtaju ila syukrin akhir dimana syukur tersebut membutuhkan syukur berikutnya saudara-saudari yang dirahmati Allah kita bersyukur kepada Allah atas satu ibadah yang bisa kita kerjakan karena itu karunia dari Allah ternyata karunia Allah di dalam ibadah kita karunia yang sangat banyak sehingga kita harus banyak bersyukur kepada Allah s.w.t di satu sisi kita mampu bersyukur kepada Allah ternyata kita pun harus bersyukur kepada Allah atas syukur tersebut kita harus bersyukur kepada Allah taktengkala kita mampu bersyukur karena kita telah bersyukur kepada Allah s.w.t ila mala nihayata sehingga syukur kepada Allah tidak ada akhirnya tidak ada batas akhirnya tidak ada puncaknya falayabluk al-abdu syukur Allah maka bagaimanapun seorang hamba bersyukur kepada Allah tidak sampai kepada derajat bersyukur kepada Allah s.w.t saudara-saudariku yang dirahmati Allah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak kita punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah dan ternyata kita bahas satu ibadah saja ya sedemikian banyaknya kita harus bersyukur kepada Allah s.w.t sampai pada keadaan dimana setiap kali kita selesai beribadah kita memperbanyak istighfar ketika kita selesai salat apa yang kita ucapkan pertama kali saudara-saudari astagfirullah astagfirullah kita ucapkan istighfar ketika kita selesai melaksanakan haji Allah perintahkan untuk memperbanyak istighfar ketika kita selesai menghidupkan sepertiga malam terakhir wabil ashari hum yastagfirun dan di akhir malam mereka memperbanyak istighfar apa hikmahnya memperbanyak istighfar karena kita belum mampu bersyukur pada Allah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita satu ibadah saja ternyata begitu banyak karunia Allah di dalam ibadah tersebut para salaf mereka memaknai ketika ketika kita mampu beribadah Allah izinkan kita beribadah di sepertiga malam terakhir misalnya Allah bangunkan kita sepertiga malam terakhir Allah bangunkan kita artinya apa Allah berikan karunia agar kita berdiri kita salat agar kita bermunajat kepada Allah agar kita rukuk dan sujud kepada Allah Allah panggil kita semuanya Allah berikan karunia ketika lisan mampu berdikir kepada Allah bukan kitanya yang baik bukan karunia dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia di dalam hati kita sehingga kita mampu beristighfar mampu berdikir kepada Allah maka tanda-tanda kebaikan banyak di dalam diri kita tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya beribadah kepada Allah dan sandarkan semua ibadah tersebut karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala maka sedih saudara-saudari yang dirahmati Allah tatkala terlewatkan oleh kita ibadah Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tertinggal sholat berjamaah ia bersedekah dengan harta yang sangat banyak kenapa tertinggal sholat berjamaah puteranya Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah ketinggalan sholat asar ia sedekahkan kebun yang paling dicintai kenapa terlewatkan terlewatkan sholat berjamaah asar sangat menyesal kenapa tadi hubungannya dengan hati tadi satu ibadah karunia dari Allah bisa sholat berjamaah karunia dari Allah bisa sholat subuh berjamaah karunia dari Allah ketika kita tertinggal terlewatkan karunia tersebut kita tidak dipanggil oleh Allah sehingga bisa menunaikan ibadah tersebut maka buat orang-orang yang beriman sedih takkala terlewatkan ibadah saudara 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 saudariku yang dirahmati Allah demikian bersyukur kepada Allah bersyukur kepada Allah atas ne'matnya ibadah diberikan kemudahan untuk beribadah ternyata dari sisi yang sangat banyak sehingga kita mampu beribadah mampu beribadah dengan benar mampu beribadah dengan ikhlas mampu menyelesaikan ibadah dengan baik maka betapa banyaknya kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat Rasulullah s.a.w ya ayuhannas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi sabu'ina marrah wafi riwayah mi'ata marrah wahai manusia perbanyaklah bertaubat kepada Allah perbanyaklah istighfar kepada Allah sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari semalam 70 kali sehari semalam dalam riwayat lain 100 kali ya kita mungkin berfikir bagaimana beristighfar bertawabat 70 kali banyak sekali 100 kali banyak sekali ternyata demikian keinginan Rasulullah s.a.w untuk bersyukur kepada Allah sehebat itu bersyukur kepada Allah belum mampu bersyukur kepada Allah Aisyah r.a.w kalau melihat Rasulullah s.a.w kakinya bengkak kakinya pecah-pecah wahai Rasulullah bukankah engkau diampuni dosa-dosa yang lalu dosa-dosa yang akan datang maka jawaban Rasulullah syukur tidak inginkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dosa sudah diampuni oleh Allah dosa yang lalu dosa yang akan datang buat kita ya Allah tapi buat Rasulullah s.a.w kenapa tahu bagaimana seharusnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah s.w.t saudara-saudari jamaah sekalian rahimani wa rahimakum allahu jami'an maka ibadah yang kita kerjakan kita mampu membaca Al-Quran mampu salat mampu salat malak mampu berpuasa mampu bersedekah mampu berfikir maka mengharuskan kita semuanya untuk memuji Allah Allah s.w.t perintahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah uzkurullah zikran kathira diantara perintah Allah s.w.t untuk memperbanyak satu amalan diantaranya amalan berzikir kepada Allah uzkurullah zikran kathira berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak banyaknya kenapa demikian rasa syukur kita kepada Allah agar kita senantiasa mengingat Allah sebagus seorang di dalam bersyukur kepada Allah belum sampai pada derajat bersyukur pada Allah masih banyak kenikmatan Allah yang belum kita syukuri saudara-saudari yang dirahmati Allah ini salah satu keutamaan kita mengingat ne'mat Allah dan kita sedang berbicara ne'mat ibadah kalau kita berbicara lebih luas kita berbicara kepada keluarga bersama istri bersama anak-anak bersama kerabat kita bersama dengan sahabat-sahabat kita sering-sering kita menyebutkan kenikmatan Allah sebutkan kepada anak-anak Alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada Abi dan Umi Alhamdulillah kita bisa beribadah seperti ini Alhamdulillah kita bisa mempelajari Al-Quran Alhamdulillah kita didekatkan dengan hadis Nabi Alhamdulillah hidup kita bahagia karena kita pandai bersyukur pada Allah demikian kenikmatan apapun banyak sebutkan kepada keluarga kita sebutkan pada istri dan anak-anak kita sehingga akan semakin mudah kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah hati selalu mengingat Allah kenapa karena tidak ada yang kita rasakan dari kenikmatan kecuali karunia dari Allah kecuali keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala semakin hebat kita menyebut kenikmatan Allah maka kita semakin pandai bersyukur kepada Allah saudara-saudari jamaah sekalian rahimani diantara doa yang beliau contohkan untuk kita semuanya iaitu doa bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas ni'mat ibadah Allahumma lakalhamdu Ya Allah segala puji milikmu ala an yaserta lana ibadatak engkau mudahkan ibadah untuk kami falakal minnatu alaina fiha maka itulah karuniamu Ya Allah untuk kami walakal fadlu an razaqtana syukraha dan karunia darimu Ya Allah engkau berikan kami bersyukur atas ibadah tersebut walakal utba minat taksir fiha dan kami memohon ampunanmu Ya Allah atas kekurangan di dalam ibadah kami di dalam syukur kami fanas aluka kama hadaitana ilaiha maka kami memohon kepadamu Ya Allah sebagaimana engkau berikan hidayah kepada kami sampai kepada ibadah tersebut min ghairi sabiki fadlin nastahik bukan karena sesuatu yang kami berhak mendapatkan ibadah tersebut ini sudah kita bahas pada wasiat sebelumnya bahwa ibadah yang kita kerjakan bahkan hidayah yang Allah berikan kepada kita bukan karena apa yang kita miliki bukan karena dunia yang kita miliki bukan kalau karena dunia yang kita miliki ternyata orang-orang hebat dalam urusan dunia mereka tidak mendapat hidayah tetapi hidayah sampai kepada kita ibadah bisa kita kerjakan tidak lain kecuali pilihan Allah karunia dari Allah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau terima ibadah kami dimana ibadah tersebut kami kerjakan ibadah tersebut engkau terima ya Allah bukan karena kami berhak atas diterimanya ibadah tersebut saudara-saudari yang dirahmati Allah dari awal sampai akhir ibadah tadi atas karunia Allah kita tidak mampu dengan sedikitpun dari ibadah tersebut tidak ada sesuatu pun di dalam ibadah tersebut kecuali semuanya karunia dari Allah ketika kemudian ibadah tersebut diterima oleh Allah ya apakah karena hebatnya kita karena ya ilmu kita karena khusyuknya kita tidak semuanya dari Allah maka ketika diterima juga itu karunia karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk sampai kepada ibadah dan Alhamdulillah ibadah di dalam Islam ternyata sangat banyak ya bentuk-bentuk ibadah di dalam Islam sangat banyak bahkan setiap waktu setiap saat kita bisa tidak lepas dari beribadah kepada Allah hadis-hadis yang menyebutkan tentang ibadah sangat banyak kita bisa baca sebagiannya ketika para sahabat yang tidak punya harta mereka iri dengan para sahabat yang punya harta banyak kemudian mampu bersedekah iri yang benar disebut dengan ghibtoh hasad yang halal iri yang halal berharap seperti yang dimiliki saudaranya agar bisa beribadah kepada Allah ini halal dia punya harta banyak rajin bersedekah ya Allah saya pengen seperti sifulan banyak harta dan rajin bersedekah ada yang pandai membaca Al-Quran ya Allah saya pengen seperti sifulan pandai membaca Al-Quran banyak membaca Al-Quran menghapal Al-Quran agar saya seperti dia banyak membaca Al-Quran boleh ini hasad yang halal maka para sahabat yang tidak punya harta hasad yang halal kepada para sahabat yang kaya maka Rasulullah SAW tunjukkan kepada para sahabat yang tidak punya harta tersebut untuk memperbanyak zikir kepada Allah ya setiap takbir itu sedekah setiap tasbih sedekah setiap ya tahmid itu sedekah semua zikir sedekah bahkan senyum sedekah membantu orang yang tidak mampu sedekah menolong orang yang membutuhkan itu sedekah walaupun tidak dengan harta ya ternyata lisan kita saja bisa bersedekah bahkan setiap saat lisan kita bersedekah kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah wallahu akbar wala hawla wala kuwata illa billah ya doa zikir allahu maghfir allahu maghfir astagfirullah 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 ternyata itu sedekah dari lisan kita alhamdulillah maka pintu ibadah sangat banyak apakah itu ibadah lisan ibadah badan ibadah harta ya berbagai macam ibadah sesuai dengan kemudahan kita masing-masing semua adalah ibadah bahkan dalam keadaan seorang tidak mampu tidak mampu beribadah ternyata itu dianggap ibadah seorang yang membiasakan diri dengan satu ibadah kemudian ada uzur tidak beribadah maka tetap ditulis pahalanya tetap dianggap beribadah seorang yang sakit seorang yang sedang safar berpergian jauh sehingga sebagian ibadah ditinggalkan karena sakit karena berpergian jauh bagaimana dengan ibadah tersebut tetap ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah mengatakan jika seorang hamba sakit atau sedang safar maka tetap ditulis pahalanya seperti seakan-akan ia sedang dalam keadaan mukim dalam keadaan tidak sakit subhanallah tetap ditulis pahalanya saudara-saudari yang diramati Allah jadi pintu-pintu ibadah sangat banyak ya macam-macam ibadah sangat banyak Rasulullah s.a.w. menyebutkan tentang pahala seorang wanita yang salat lima waktu berpuasa di bulan Ramadhan menjaga kemaluannya taat kepada suaminya maka dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan Masya Allah ya bagaimana ibadah seorang wanita seorang ibu seorang istri menjaga salat berpuasa di bulan Ramadhan ya kemudian menjaga kemaluan dan taat kepada suami maka dikatakan pada wanita yang seperti ini masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan ada delapan pintu surga silahkan masuk dari pintu manapun yang kamu kehendaki subhanallah semakna dengan hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak saudara-saudariku yang dirahmati Allah ya kita bisa baca kembali ya terkait dengan ibadah yang dimudahkan oleh Allah untuk kita semuanya ada yang dimudahkan salat malam silahkan dimudahkan untuk banyak membaca Al-Quran silahkan berbanyak baca Al-Quran ada yang dimudahkan untuk banyak bersedekah dengan hartanya Alhamdulillah silahkan ada yang dimudahkan dengan lisannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk banyak mengajak manusia kepada kebaikan ya terkadang satu ilmu melewati seseorang ya dengan lisannya ada seorang yang mungkin sudah lama menuntut ilmu tapi ternyata tidak keluar dari lisannya sampai kepada orang lain tapi ada yang mungkin baru duduk di majlis ilmu dan kemudian memahami dan lisannya bisa berucap sampai kepada orang lain ternyata orang lain dapat hidayah dengan sebab satu ucapan tersebut ya padahal satu ilmu mungkin sedikit ilmu yang didapat tapi subhanallah maka masing-masing punya perbedaan ada yang dimudahkan ini ada yang dimudahkan ini silahkan bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah jaga yang wajib ya dan kemudian berkuat dengan amalan-amalan sunnah demikian wallahu ta'ala a'lam bisawab kita masuk di sesi tanya-jawab pertanyaan yang pertama ustaz saya sudah ngaji lima tahun akan tetapi kenapa masih sulit untuk beramal dengan sungguh-sungguh misal sholat malam dan puasa sunnah mohon nasihatnya ustaz syukron afwan jazakumullah khairan atas pertanyaannya saudara-saudari yang dirahmati Allah Rasulullah s.a.w. katakan keadaan iman kita aliman yazid wayangkus iman ini bertambah dan kadang berkurang yazidu bita'ah wayangkusu bil maksiyah iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan bermaksiat maka keadaan iman kita naik turun pasang surut ya ini keimanan kita maka perkuat keimanan tersebut dengan ketaatan ya semakin kuat kita taat kepada Allah semakin banyak beribadah kepada Allah maka ibadah tidak akan diam ibadah akan mengajak ibadah ibadah yang lain coba ketika kita niat dalam hati bismillah saya ingin baca Al-Quran sehari minimal satu lembar misalnya benar-benar dijaga sehari satu lembar misalnya syukur lebih ya satu lembar dibaca dijaga bersamaan dengan menjaga satu lembar tadi ternyata ibadah yang seperti ini mengajak ibadah yang lain mungkin mengatakan satu lembar ternyata masya Allah ringan anda bisa membaca mungkin tiga lembar anda juga bisa jaga zikir pagi dan sore kemudian beramal jaga zikir pagi dan sore demikian ternyata ibadah akan terus menambahkan kita ibadah yang lain tetapi dalam keadaan kemudian malas loyo dalam beribadah kemudian dibiarkan demikian bersama dengan lemahnya beribadah tersebut tentu semakin sulit untuk bangkit untuk bangkit kembali bersemangat beribadah oleh karenanya ketika iman berkurang segera sadar segera berkuat segera kembali kepada Allah segera dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan semangat kita untuk beribadah dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa para salafus soleh tidak ada hari kecuali ibadah mereka semakin baik ya murid-muridnya selalu bercerita kami melihat imam kami tidak ada hari kami berjumpa dengannya kecuali semakin baik amalnya semakin banyak ibadahnya semakin bagus ibadahnya kita pun harusnya demikian semakin tambah ilmu semakin lama kita duduk di majlis ilmu maka ibadah kita semakin baik saudara-saudariku yang dirahmati Allah terkait dengan salat malam ya kemudian puasa sunnah ya menjaga dikir pagi dan sore menjaga salat duha ya mungkin menjaga wirid dengan membaca Al-Quran menjaga salat sunnah kobliyah dan ba'diyyah atau yang disebut dengan rawatif ya ini sebenarnya mudah buat kita semuanya tetapi kita butuh berilmu sehingga kita bisa belajar dari yang sedikit 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 kemudian kita bisa semakin baik karena jiwa kita seperti anak-anak merengek-rengek ketika diajak malas ketika diajak mungkin menangis jiwa kita akan menangis diajak salat malam jiwa kita menangis diajak puasa demikian akan merengek-rengek tapi kalau kita biasakan kita biasakan kita biasakan subhanallah ada anak kecil yang ternyata kuat untuk beribadah kuat salat malam rajin untuk salat berjamaah bahkan mungkin di sof yang pertama ketika salat berjamaah kenapa? karena sudah dibiasakan jiwa kita juga sama maka belajar dari sunnah-sunnah tersebut dari yang sedikit sedikit dan kita merasa bahwa itu mudah seperti salat malam untuk salat malam mungkin berat maka minimal coba belajar jaga salat witir ya rangkaian salat malam ditutup di akhirnya dengan salat witir salat witir bisa dikerjakan sebelum tidur ambil air wudhu kemudian salat witir tiga rokaat lagi malas satu rokaat saja enggak apa-apa satu rokaat saja sebelum tidur tetapi selalu jaga tatkala ini kita jaga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dijaga dijaga merasa ringan ringan jiwa sudah semakin siap mungkin akan mengajak kalau gitu anda bisa kali salat malam sudah mulai diajak salat malam ya demikian ibadah yang lain diker pagi dan sore kalau kita lihat bukunya diker pagi diker sore kita buka panjang sekali bacaannya mungkin sampai 15 doa 20 doa bahkan lebih kita lihat aduh malas enggak jadi diker pagi enggak jadi diker sore coba ambil satu saja doa misalnya ya ambil dua doa saja dan terus jaga setiap pagi setiap sore jaga dengan baik sudah mulai bisa menjaga dan rutin menjaga Alhamdulillah pasti akan mengajak berikutnya tambahlah jangan dua doa tiga empat lima demikian jadi kita belajar dari yang sedikit puasa juga demikian sama pertama diajak puasa mungkin jiwa akan merengek-rengek merasa aduh sulit berat ya haus panas yang lain enggak puasa mungkin akan banyak berbicara jiwa kita merengek-rengek tetapi kalau kita biasakan dari yang sedikit sebulan niatkan minimal sebulan saya puasa dua kali Senin sekali Kamis sekali misalnya niatkan dalam hati harus saya puasa minimal satu kali minimal dua kali misalnya jaga dengan baik pasti akan mengajak oh ternyata puasa nekmat puasa ternyata membuat kita semakin khusuk tenang badan kita ringan puasa memiliki waktu panjang yang harusnya sibuk memikirkan makanan kita bisa punya waktu yang panjang waktu yang luas untuk banyak beribadah kepada Allah yang lain makan kita bisa banyak membaca Al-Quran misalnya demikian kita akan cinta dengan ibadah ya maka jangan berkecil hati kita sudah lama duduk di majlis ilmu tidak mengapa Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah terkait dengan ibadah kita belajar dari yang sedikit kita jaga dan kemudian kita bisa semakin kuat beribadah dan insya Allah sampai pada keadaan dimana kita semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ta'im berikutnya Ustaz mohon nasihat terkait menggunakan media sosial di Youtube banyak sekali tontonan terbuka aurat banyak musik saya sering nonton acara komedi atau dagelan terima kasih ta'im syukran jazakumullah khairan saudara-saudari yang dirahmati Allah yang seperti ini tentu terkait dengan keimanan kita iman semakin kuat maka semakin mudah memang kita meninggalkan dosa dan maksiat ya keimanan semakin kuat berilmu mengamalkan ilmu tersebut jaga ilmu dan amal tersebut terus demikian istiqamah maka akan sangat ringan ya karena kalau bersandar kepada diri sendiri kita tidak mampu ya kenapa kita bisa cinta dengan kebaikan Allah yang memberikan karunia ini tadi yang kita bahas kenapa kita bisa benci dengan maksiat karena Allah yang membuat hati kita benci dengan maksiat banyak sekali mungkin di luar godaan-godaan untuk bermaksiat ya untuk bisa membuang harta begitu saja di dalam dosa dan maksiat tetapi ternyata kita benci dengan dosa tersebut kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan karunia kepada hati kita sehingga hati benci dengan dosa tersebut kalau ternyata hati masih suka dengan yang tidak baik mungkin tontonan tontonan yang tidak baik ada ya video ada foto gambar-gambar yang tidak senonoh dan masih suka mengintip-ngintip suka melihat ini berarti hati kita tidak benci dengan dosa tersebut tidak benci dengan maksiat tersebut ya hati masih sangat butuh untuk mendapatkan karunia Allah sehingga benar-benar cinta dengan kebaikan dan benci dengan dosa dan maksiat maka perkuat keimanan ya dengan mendekatkan diri kepada Allah perbanyak istighfar ini contoh ya istighfar kalau kita bahas tentang dalil-dalil tentang istighfar kita sangat merasakan hari-hari kita kita sibukkan lisan dengan beristighfar saja kita bisa rasakan saudara-saudari bagaimana hari-hari kita akan kita lalui ya lisan kita perbanyak astagfirullah 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 hati hadir bersama dengan istighfar ya Allah aku memohon ampunan kepadamu ya Allah ya Allah ampunilah dosa-dosa terus lisan beristighfar coba kita dapati hari-hari setelahnya seperti apa ya waktu yang datang setelahnya seperti apa kita rasakan mudah kita beribadah mudah kita untuk meninggalkan dosa seharusnya mungkin tangan bergerak untuk melihat tadi yang haram ya ternyata mudah sekali kita tinggalkan alhamdulillah kenapa subhanallah ya diberikan kenikmatan untuk bisa benci dengan dosa dan maksiat mudah-mudahan kita semuanya demikian Allah ta'ala alam disawab ta'im berikutnya apakah masih ada udur tidak salat berjamaah di wilayah Jogja dan sekitarnya karena adanya pandemi corona sedara-sedari yang dirahmati Allah Jogja luas ada yang daerah hijau kuning mungkin ada yang merah silahkan ini sesuai dengan keadaan kita masing-masing yang jelas udur masih ada ketika seorang merasa bahwa khawatir untuk hadir di masjid salat berjamaah salat jumat hadir di majlis ilmu masih ada perasaan khawatir tertular virus tersebut silahkan anda punya udur untuk di rumah silahkan salat di rumah silahkan jumatan dengan salat duhur di rumah silahkan ikuti kajian dengan live streaming silahkan tapi sebagian mungkin merasa dengan keilmuannya juga sampai pada keadaan insyaallah dengan izin Allah saya bersungguh-sungguh menjaga diri saya jalani protokol kesehatan saya tetap bersungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan saya banyak berdoa mudah-mudahan Allah jaga saya dan bismillah berangkat untuk salat berjamaah Alhamdulillah tidak masalah silahkan oleh karenanya ini tidak dikatakan harus berjamaah atau juga sebaliknya tidak boleh sama sekali ke masjid tidak demikian keadaan kita sekarang berbeda dengan di awal-awal kemarin di awal-awal hampir semuanya sepakat bahwa kita jangan ke masjid jangan Jumatan dulu hampir semuanya sepakat demikian namun sekarang Alhamdulillah Allah berikan banyak kemudahan buat kita ilmu yang sampai pada kita sehingga silahkan masing-masing beristihad dan Allah mahatau dengan niatan yang ada di dalam di dalam hati kita Allah Ta'ala A'lam Bishawab Taib terakhir mau bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullah Apa hikmah suami yang tidak mau tinggal serumah dengan istri padahal tidak ada masalah yang prinsipil antara kami mohon pencerahan oh bukan hikmah apa hukumnya ternyata disingkat tulisannya saya bacanya hikmah apa hukumnya suami tidak serumah dengan istri saudara-saudari yang dirahmati Allah berkeluarga berumah tangga ya sama dengan urusan yang lain wajib di atas ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah ingin bersyahadat saja fa'lam harus berilmu ya bagaimana seorang mau masuk dalam rumah tangga membangun rumah tangga maka harus berilmu kalau sudah terjadi di masa lalu belum dapat hidayah ya kemudian setelah dapat hidayah mungkin keluarga dalam keadaan ya seperti ini mungkin genting seperti ini ya maka kembali kepada Allah ya dekatkan diri pada Allah sama-sama menyadari akan pentingnya ilmu dan masing-masing menunaikan kewajiban dengan baik insya Allah Allah berikan kemudahan kalau ternyata belum ya masih di uji demikian suami tidak mau serumah ya maka anda sebagai seorang istri bersungguh-sungguh untuk menasehati ya bersungguh-sungguh untuk tetap berbuat baik ya atau mengabdi atau menunaikan kewajiban kepada suami dengan sebaik-baiknya dan segala cara tunikan dengan baik seperti mendatangkan keluarga mendatangi orang yang mungkin mampu untuk bisa menyampaikan nasihat kepada suami ya karena yang seperti ini secara hukum tidak boleh suami dan istri ya masing-masing punya kewajiban diantara kewajiban suami adalah memberikan nafkah batin ya maka dengan berpisah rumah tentu yang demikian tidak bisa terpenuhi ya sehingga ketika ada masalah silahkan diselesaikan dengan baik sudah benar-benar tidak mampu lagi diselesaikan maka jangan sampai keluarga tersebut statusnya bertahan suami-istri namun masing-masing berdosa karena tidak menunaikan tidak menunaikan kewajiban maka segera putuskan apakah berlanjut dan lanjutkan dengan baik atau memang harus harus diputus harus berpisah ya demikian ya terkait dengan urusan rumah tangga yang demikian mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan pada kita semuanya untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allah subhanahu wa ta'ala berkait keluarga kita Allah berkait isteri dan anak-anak kita Allah berkait harta kita semuanya dan umur dan waktu kita semuanya sehingga kita bisa menikmati kehidupan ya menikmati perjalanan hidup kita sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala wa allahu ta'ala alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru dakwana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemerintah telah menetapkan covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baru saja WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi global semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona terima kasih